Intro Pelaku pembunuhan Sunarto 40 tahun warga Desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember akhirnya tertangkap. Sunarto merupakan korban di tepi jalan depan Balai Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru pada Rabu 22 Februari 2023. Tim Kalong Satres Krimpol Res Jember membekuk Toriman berusia 44 tahun karena diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan Sunarto. Pada Senin 20 Maret 2023, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo mengungkapkan pelaku melakukan tindakan tersebut ketika korban sedang melintas di jalan raya depan Balai Desa Pringgowirawan. Pelaku melakukan aksinya dengan membacok bagian kepala korban menggunakan sebilah parang. Heri mengungkapkan pelaku melakukan tindakan tersebut dengan cara membutuhkan korban memakai mengendarai sepeda motor skupi sembari membawa parang. Menurutnya, dari hasil integrasi yang telah dilakukan, pelaku melakukan hal tersebut karena telah menyimpan dendam. Dendam dipucu kemarahan pelaku karena korban lewat di depan warungnya menggunakan sepeda motor bertindak tidak sopan. Tersangka juga mengaku emosi terhadap korban sejak lama karena ketika pelaku masih merantau di Malaysia, ternyata istrinya telah berselingkuh dengan Sunarto. Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan, polisi telah menyita beberapa barang bukti diantaranya sepeda motor Honda Skupi milik Toriman dan Honda CBR milik Sunarto. Oleh karena itu, penyidik menjerat pelaku memakai Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Hidana, Subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Anjaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Berdasarkan informasi dari anaknya, pada saat tersangka ini bekerja di Malaysia, untuk istrinya sempat bersikur dengan korban.